Oke guys jadi video kali ini saya akan ya menunjukkan koleksi layangan gue ini ada di rumah aku dulu bareng nanti aku akan tunjukkan yang di gudang nah jadi kayak gini aku akan tunjukkannya enggak terlalu lama aja keselan karena nih layangannya mungkin dah habis sering ya ini beben ini udah ya aku tunjukkan sekilas nah yang belum mungkin ini jangganya ini kita tungguin dikit lah ya untuk jangganya kira-kiranya begini tuh mantap nih nah ini waktu itu awalnya belum mau udara yang ini kayaknya udah lumayan mau cuman ini enggak ada kondonya ya sayangnya ya tuh gimana lumayan bagus lah ya ada rangka belakangnya nih wish keren jose ini ya ini ukurannya 80 cm nih sedang lah ya hampir sama kayak ini nih 80 cm juga sih bibian hitam ini mati guys terbang ini di videoku udah hampir banyak banget orangnya ngelayangan ini paling gampang sekali untuk mudahnya dibawa mana-mana enak ya begitulah wih ini ada gua napa sendarinnya nih ini kayaknya lontak nih kalau tak bikin konten nih nah ini dia guys untuk janggan nya wih ini tetap rumah nah untuk talinya kayak gini nih pakai apa namanya pakai botol plastik sih jadi bisa dibilang riuskan pakai ulang untuk beli-beli di sini kebetulan lagi apa ya ada yang putus kemarin bagian bawahnya gini belum cepet diservis ya kayak gini lah ya rangkanya tuh bisa dilihat simpulnya sih janggan ini simpel tapi bagus sekarang kita langsung aja deh sepindah ke gudang mantap nah ini dia guys untuk layangannya aku udah ke gudang nih jadi disini ada beberapa layangan ku jadi yang pertama ketar disini dan disini sebenarnya sih layangan itu ada di belakang sana cuman karena di belakang sana agak berantakan dan mungkin agak gelap jadi aku pindah ke sini aja supaya lebih terang nah ini layangannya pernah aku terbangin di video naikin layangan celepuk dan sundil bolong nah ini celepuknya yang ungu ini sama yang sundil bolongnya ini kalau celepuk ini belum merah sih tak bikin video karena nggak semua layangan pernah tak bikin mungkin masih ada yang beberapa yang berkendala ya kalau ini sih layangan di sini sih kebanyakan beli ya kalau yang buat mungkin yang ungu ini doang sih ya yang ungu ini aku buat dulu itu oke kita akan melihat-lihat dulu ya temen-temen kondisi dari layangan sundil bolongnya ini dia wih serem ya temen-temen ya ini pasti kalau malem-malem nih dia joget-joget semua nih enggak 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 jadi ini untuk tali timbangan ini ya pakai tali apa ya ini kalau kalian ada yang tahu bisa tulis di komentar nih tuh nggak tahu siapa tali apanya ya pokoknya tali ya tali lah Oh beth kenur atau obat layangan ya jadi kayak gini ini pakai plastik ya jadi disini layangannya ada yang pakai kertas juga nih nanti dibangin big size tuh kayak selain tuh kayak gini ya tuh ini kayaknya di ini nih soldier deh kayaknya kalau nggak di soldier diukur tapi kayaknya soldier sih soalnya bolongannya ini rapi nih kalau di obatnya buk bisa bolongannya itu besar-besar lumayan bagus nih temen-temen kan nih tuh mantap nih ini nih yang serem ini kan sundil bolong itu kenapa karena sini ada darah-darah ini belum bisa tuh ini nempel motifnya berarti pakai soldier listrik lah ya kayak gini dia gak kotor-kotor sih soalnya udah jarang dirawat layanan nah ini sekarang kita lanjut ke celepuk yang ini dulu deh sebentar yang iju dulu ya nih begini nih tuh gimana ini agak kandor ini ya temen-temen itu cuman nih waktu itu pas terbang itu masih agak ngeseng miring kiri apa kanan waktu itu sempet dites di lapangan nih namanya nih pakai kami apa ini kalau ini tali nilon jika ini kalian ini tali nilon kalau yang ini yang tadi enggak tahu ya kita lihat kalau ini pakai apa nih sepertinya soldier juga sih soalnya kalau titik-titiknya bolong-bolongan yang besar artinya pakai soldier eh pakai obat nyamuk gitu temen-temen Oke kita lihat dulu lihat rangkanya dulu deh yang layanan ini belum dilihat rangkanya sekilas aja ya ini lumayan lah ya udah nggak ada apa ya belum digigitin rayap lah ya habis lah kayaknya belum digigitin yang celepuk ini kayak bagus banget sih masalah rangkanya kita lihat nih tuh masih halus banget tapi rangkanya mantep nih rangkanya tipis-tipis nih gitu mungkin kalau miring sih bisa diserut aja ini berapa meter deh ini layanan meter kayaknya belum ada sih satu meter mungkin ada sih ini tahu nah ini dia guys celepuknya ini mantap-mantap kayak gini layangan celepuknya ini udah beberapa dua kali mau udara walaupun lumayan berat sini langsung tapi motifnya bagus nih wih sangar motifnya nih keren nih ada apa ini sayap-sayapnya bulu sayap kayak gini layanan celepuknya cuman yang kalau yang celepuk yang beneran kan ini ya ini kayak mirip celepuk apa ya celepuk kebat mungkin ya celepuk kebat cuman tuh kepalanya besar kayak gitu kita lihat langsung aja rangkanya belakang ini masih masih bagus ya tapi udah agak sedikit sedikit jelas rangkanya tercak tercak ini juga di isolasi nih sama orang lainnya mungkin biar lebih nempel ya Nani kalau talinya nih kayak pakai tali senar pancing sini ukurannya kurang ketau ya tapi ini pakai senar pancing sih kelihatan banget senar pancing gitu wih wih waduh ini sering buat nget-nget nih undet sampean Oke kita lanjut ke sini temen-temen wih disini ada layangan gurita nih wih sayang gurita nih wih semangat-mangat ini pakai plastiknya plastik apa nih kayak agak sedikit tembus pandang kuningnya agak tembus pandang ya simpel aja sih ini layangan ubur-ubur ya tangkanya kayak gini ini kalau tangkanya pakai bambu kalau pinggiran ini kayak hitam-hitam gini apa mungkin bambu juga tapi di file plastik yang mungkin nah ini jelas ya solider tuh simpel aja sih layangnya nah ini dia celepuk buatan saya nih guys keren ya tapi nggak tahu sih ini kemarin belum bisa terbang bener-bener sih cuman waktu itu sempet diperbaiki apa mau cuman belum bener-bener terbang sampai tinggi ya ini talinya nih apa ini enggak tahu juga sih ini tali yang buat aku ngikat apa ya layangan beben besar tuh temen merah itu tuh aduh bundet semua nih bingkirnya nih tuh bisa lihat ya bundet ya ya simpel aja sih nggak ada motif apa-apa nih celepuk karena waktu itu cuman iseng-iseng walaupun bentuknya kayak kurang bagus ya kita lihat lagi Iya tapi lumayan lah ya celepuknya saya lihat belakangnya ya seperti ini untuk layangannya belakangnya Wiis ini ketika pakai ya betali rafia nih tuh terus nempelnya nih pakai lem tuh ini pakai bambunya nih bambunya itu udah gini temen-temen gigitin rayap Waduh tapi masih lumayan sih soalnya agak tebel-tebel juga karena digitin rayap yang di belakang sini layangan-layangan yang lumayan sulit terbang tuh ini sih dua ini lagi loh nah ini janggannya nih nih rangkanya tebel banget sih temen-temen beli tapi rangkanya tebel banget nih gimana mau terbang ceritanya ya kan tuh dan ini nyambulnya kebalik sih sebenarnya cuman enggak apa-apa lah rangkanya harusnya tuh kalau janggankan biasanya ini ditutupin kalau yang atasnya udah bener ya nah ini juga nih berat banget ini rangkanya nih bayangan apa gapangan apa-apa sih ini nggak tahu kalau waktu itu apa ya nemu di jalan ada orang jualan ya udah beli kalau kata orang itu layangan apa ya waktu juga pelanggan atau apa temen lupa saya kalau kalian tahu bisa tulis di kolom komentar ya kalau aku lupa-lupa nih layangannya apa aja waktu itu data kasih sendaran sih cuman ketil Oh yang ini dia layangan yang ini dia capung ini keren juga nih capung kuningnya keutup kok enggak ada nih tuh ekornya kalau ini sih cuman salah tali sih kalau menurutku harusnya nih atasnya dua ini parah kali goji atau tali timbangnya putus ya kan ini kayaknya atasnya duanya aku salah satu malahan jadi atas dua bawah satu biar mau terbang gitu ini atasnya ini kayaknya agak rusak nih keren banget ya bener halus banget nih tuh sampai kakinya wih mulus banget nih rangka-rangkanya ini pakai tali apa nih kayak benang sih liatannya benang itu mungkin agak sedikit besar ya ukurannya oke sekarang kita lanjut ke yang belakang ya nah ini dia guys untuk kelayangan ini di belakang mohon maaf karena udangnya disini lagi berantakan dan untuk layangannya disini ada layangan ini ikan apa ini ya ikan cupang seperti ini aja kan wih sudah bolong nih guys hahaha udah bolong banget ini kenapa ini nggak tahu ini ada ekornya nih ini dari kertas nih makanya kurang bagus ini kualitasnya temennya harusnya plastik sih palingan paling enggak ini berapa meter nih besar-besar nih layangan 23 meter ada nih ini juga nih janggan nih ada nih layanan janggan waktu itu sempet dibawa gomok pasir parangkusumo cuman agak pasti berkendala terbang tuh gimana nih jangganya mantep galpangannya gimana ngambilnya ya berat banget sih ya coba ya ini bambu-bambunya bambu apa nih nah ini udah kelihatan ya ini dia guys untuk layangan galpangannya kalian bisa lihat sendiri mantap ya cuman ini galpangannya nggak pakai sendaren atau kekuangan jadinya ya pakai ekor tapi waktu itu sempet mengudara dan pas terbang hampir jatuh ke jalan raya gitu oleh lapangannya nih kebetulan di lapangan mah gua dan deket jalan untung ya ayahku nggak kewalahan maksudnya langsung bisa cepet ya Oh di sini di layangan guys ternyata layangannya layangan ikan nih aku ambil dulu ya ternyata ternyata nih wih bambunya besar gua tiga silangin wangnya agak coklat bambu apa ya kira-kira nah ini dia guys kemana aku cari-cari nggak ada ternyata dalam sini ini dia layangan ikan ini gimana ini kayak layangan cote ya kita coba kesana tuh jadakan sayang ikan nih kan hiu sepertinya baby shark ya nah kayak gini nih si mantap nih nih bisa ya ikatannya cuman dikit tapi itu kencengnya bukan lain sih keren beginilah penarik talinya ini kayak apa ya benang apa nilon nggak tahu juga tapi kecil ya kayak gitulah ya guys ya dan mungkin videonya sekian sampai sini dulu ya guys ya kan dan ya oke bye bye